Halo guys, kali ini bersama-sama kita akan belajar bagaimana cara edit file host di Windows 10 dan Windows 11. Caranya sebenarnya sama dan pola ini juga bisa kita terapkan ketika mengedit di Windows 7, 8, 10, dan 11. Mungkin kamu pernah mencoba untuk edit file host di Windows dan gagal. Mendapat pesan seperti ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mengedit file host di Windows. Kamu bisa mengarahkan domain tertentu ke IP yang kamu tentukan sendiri. Memblokir spyware ataupun iklan dengan mengarahkan IP domainnya ke 0.0.0.0.0. Atau bahkan memblokir server update sebuah software yang tidak ingin kamu update. Jadi biasanya file host ini dipakai ketika kita mau menginstall satu program. Kadang ada satu file atau dua file yang harus ditaruh di host. Atau kadang kita ingin membuka juga blokirnya. Apa itu file host? File host adalah file komputer yang digunakan oleh sistem operasi untuk memetakan host name ke IP address. File host berbentuk file text. Biasanya plain text dan nama filenya dinamakan host. Fungsi file host. Ada beberapa fungsi file host yang perlu Anda ketahui. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, berfungsi untuk testing. Tanpa perlu melakukan perubahan DNS, kita bisa mengarahkan domain ke server lain yang kita miliki dengan maksud untuk memastikan kode program kita dapat berjalan dengan baik di server yang baru. Namun perlu diingat, perubahan file host hanya terjadi ke komputer lokal atau device yang dilakukan setting host tersebut. Jadi tidak di semua komputer dalam satu jaringan. Hanya komputer atau laptop yang sedang kita oprek. Yang kedua, berfungsi untuk blok IP. Kita juga dapat melakukan blok suatu alamat IP melalui komputer atau perangkat Anda. Misalnya Anda ingin blok YouTube. Maka di file host dapat Anda tuliskan dengan seperti ini. 107.0.0.1 youtube.com Nah, perintah ini kadang sering dilakukan ketika saya setting mikrotik di sebuah kantor untuk beberapa bagian tidak boleh browsing YouTube, tidak boleh membuka web yang lain kecuali email dan yang lain sebagainya. Biasa ini saya lakukan per komputer atau kadang bisa ditarapkan juga di mikrotik untuk kesempatan yang lain. Kami ingatkan kembali bahwa modifikasi file host ini dampaknya hanya terjadi ke komputer atau device yang kita gunakan saja. Saat Anda ingin ases YouTube normal kembali, silakan hapus informasi di atas dari file host. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara edit file host di Windows? Oke, sekarang kita buka file host-nya. Ini biasanya kegagalannya seringkali terjadi. Karena memang benar, host itu adanya di C Windows System 32 driver etc. Nah, kalau misalnya kita lakukan di sini perubahan, kita buka dengan notepad. Oke. Lalu kita melakukan perubahan, misalnya kita mau blok YouTube. Di sini kita copykan file YouTube-nya, lalu kita coba simpan di sini, tetap di folder etc ini, lalu kita save. Nah, ini yang terjadi. Do you want, dia akan mengarahkan ke folder instead. Kita klik yes, maka dia akan mengarahkan file ini ke folder dokumen. Ya, kita lihat di sini host-nya. Dan ini beda, walaupun sudah ada di YouTube, tapi kita lihat bahwa di sini ketika kita tutup ya, lalu kita buka host yang di sini, nah ini belum terjadi perubahan. Jadi yang terjadi perubahan itu adalah yang di dokumen, yang tadi kesimpan. Nah, ini kegagalannya di sini. Kita lihat yang dari sini, etc ini belum terbuka, belum tersimpan. Caranya adalah, Anda klik notepad, tapi klik kanan run administrator. Run administrator. Lalu file open. Ya, kita arahkan ke C Windows System. C Windows System 32. Driver. Lalu, etc. Nah, di sini tidak terlihat. Nah, di sini yang di text dokumen ini, kita pilih all. Lalu, klik host, open. Nah, ini file yang akan kita ubah. Di sini, misalnya kita blok YouTube. Lalu, kita simpan file save. Oke, sekarang kita coba buka file host ini. Apakah sudah terjadi perubahan? Oke, sudah terjadi perubahan. Sekarang kita akan melakukan tes. Apakah kita bisa buka YouTube atau tidak? Ya, di sini kita lihat untuk akses ke YouTube sudah terblokir. Sambungan ke internet, Anda sedang offline. Periksa kondisi Anda, coba lagi. Sudah terblokir. Nah, nanti caranya adalah, kalau misalnya kita melakukan perubahan lagi, ini bisa-bisa hapus. Ini kita bisa hapus. Ya, ini kita bisa hapus. Sehingga kita bisa kembali membuka YouTube. Begitu, guys. Jadi, kuncinya adalah di klik kanan run administrator. Karena kalau Anda buka langsung dari sini, klik kanan administrator ini tidak ada. Jadi, lewat notepad. Oke, sekarang untuk memastikan bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik, jangan lupa kita ketik IP conflict plus DNS. Jadi, kita pilih CMD. Lalu kembali klik kanan run administrator. Nah, di sini kita ketikkan IP conflict plus DNS. Oke, Windows IP konfigurasi successfully plus DNS resolver cache. Jadi, sudah berhasil. Oke, begitu caranya, guys. Semoga video ini bermanfaat. Guys, itu cara edit host di Windows 10 dan Windows 11. Cara ini bisa kamu gunakan untuk edit file di host Windows yang lain. Punya pertanyaan? Silahkan tulis komentar Anda di bawah. Sekarang Anda sudah paham tentang apa itu file host. Pengertian, fungsi, dan cara editnya. Cara di atas, sekali lagi saya mengingatkan dapat Anda terapkan dan lakukan sesuai kebutuhan. Pastikan Anda tidak lupa dengan setting Anda lakukan. Setting dan konfigurasi ini hanya berlaku di komputer yang sedang Anda operate. Jadi, ketika Anda memblok YouTube, tidak berarti komputer yang lain tidak bisa mengakses YouTube. Silahkan tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu. Selamat menikmati.